Bismillahirrahmanirrahim Halo semua, selamat datang di No Signal Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film kedua dari video kita kemarin Yap, yaitu film Diary of a Wimpy Kid, Roderick Rawls Ternyata pas saya upload video film pertamanya, film kedua ini udah tayang teman-teman Jadi pas itu, saya langsung tonton deh Nah ternyata, film keduanya ini menarik banget Dimana kita akan lebih diperlihatkan hubungan keluarga si Greg ini Khususnya hubungan dia dengan kakaknya si Roderick Seperti yang kita ketahui, kalau si Greg sama si Roderick ini tuh gak pernah akur Meskipun mereka sama-sama nakal Orang tua mereka tuh pengen banget mereka bisa akur Jadi, gimana ya mereka bisa akur layaknya sepasang saudara Maka dari itu, tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan Dan inilah Diary of a Wimpy Kid, Roderick Rawls Film dibuka dengan diperlihatkan keluarga si Greg Nah, hari itu adalah hari Jumat Yang dimana, itu bertepatan dengan hari anniversary si ibu dan ayah Greg Jadinya, orang tua mereka mau pergi ke kota untuk merayakan anniversary itu selama 3 hari 2 malam Jadi, bakal pulang minggu mereka tuh Namun si Greg tuh keberatan banget karena dia harus tinggal bersama kakaknya aja di rumah selama 3 hari itu Si ibu pun meyakinkannya kalau ini bisa menjadi satu hal yang membuat mereka berdua bisa akur ke depannya Di sisi lain juga, si ayah sebenarnya agak kurang percaya ya kalau mereka bisa menjaga rumah dengan baik Tapi mau gimana lagi, mereka harus pergi rayain anniversary Jadinya, dengan berat hati, si Greg ditinggal oleh orang tuanya di rumah bersama Roderick Namun ternyata si Roderick udah menentikan momen dimana orang tuanya bakal pergi selama berhari-hari Karena disitu, dia langsung akan mengadakan pesta besar di rumahnya Mumpung orang tuanya pergi Nah, karena si Roderick tuh anak Ben ya Jadinya dia tuh terkenal dan temannya banyak banget Roderick pun mengundang semua temannya buat datang malam ini ke pesta Nah, karena gak bisa nyiapin semuanya sendiri Jadinya dia minta Greg untuk membantunya untuk menyiapkan pestanya Awalnya Greg gak mau dan bakal ngadu ke mamahnya Karena mereka emang gak diijinin tuh buat ngadain pesta Tapi Roderick pun bilang kalau ini adalah pesta mereka Pesta si adik dan si kakak gitu Greg juga boleh undang temannya buat datang ke pesta Greg yang terhasus itu pun jadinya akan bantu nyiapin pesta dan mengundang temannya Yang gak lain dan gak bukan itu adalah si Rowley Si Rowley doang tuh temannya si Greg Mereka pun langsung menyiapkan semua keperluan pesta dengan dibantu Rowley Akhirnya persiapan pun selesai Nah, si Roderick minta Greg dan Rowley buat bawa meja terakhir yang ada di basement Mereka pun pergi mengambilnya Tapi pas udah diambil, ternyata pintu basement itu malah dikunci oleh Roderick Dan Roderick emang sengaja ngurung mereka disana biar gak ngacauin pestanya Mereka pun bingung harus gimana nih Katanya kan ini pesta adik dan kakak Tapi malah dikurung si Gregnya Apalagi si Rowley tuh jadi panik disana Nah, temen-temennya Roderick pun udah dateng dan langsung menyerbu pesta itu Nah, si Greg pun mencoba membuka gagang pintu pake obeng disana dan berhasil Terus dia berusaha membuka tuas kunci disana Tapi gak nyampe tuh tangannya Akhirnya karena buntu nih ide mereka Si Greg pake satu cara aja deh Yaitu menggunakan kamera yang kebetulan ada di basement Dan memfoto kegiatan pesta si Roderick itu dari lubang gagang pintu Supaya dia bisa ngaduin ke orang tuanya dan ada buktinya pake foto itu nanti Paginya, mereka ketiduran di basement itu Dan secara gak sengaja kebuka pintunya sama temennya Roderick yang lagi tidur Rowley pun langsung pamit pulang dari sana Disini Greg ngeliat keadaan rumahnya tuh bener-bener kacau banget Berantakan banget pokoknya Jadinya dia pun mengusir semua temen-temennya Roderick dari rumahnya Terus, dia membangunkan Roderick dan mengatakan Kalau dia bakal aduin soal pesta itu ke mamahnya Roderick pun jadi panik disitu karena mau dicepuin Apalagi Roderick ditelepon mamahnya yang ternyata Mereka bakal pulang sekarang, bukan besok Karena si Manny adiknya Greg itu sakit perut Jadi harus dibawa pulang Dan mereka bakal pulang dalam waktu sejam lagi Roderick pun disitu nambah panik Karena rumahnya berantakan Sedangkan orang tuanya bakal pulang sejam lagi Jadinya, dia minta bantuan Greg buat bersihin rumahnya Tapi Greg awalnya menolak Karena si Roderick malah mengurungnya tadi malam Roderick pun jadinya berjanji akan berhutang apapun padanya Asal dia bantuin beresin dulu sekarang Jadinya, Greg pun bantuin si Roderick beresin semuanya Bener-bener diberesin tuh Gak tau deh gimana caranya coba bisa cepet gitu beresinnya Namanya juga film ya Nah, pokoknya abis itu ada satu pintu toilet yang ada tulisannya bekas pesta tadi Dan tintanya itu permanen, gak bisa dihapus Jadinya mereka cepet-cepet deh ganti pintu itu dengan pintunya milik kamar si Roderick yang ada di basement Mereka pun berhasil gantiin pintu itu dan hal itu bertepatan dengan datangnya orang tua mereka Orang tua mereka awalnya bangga ke mereka karena udah jagain rumah Tapi sayangnya mereka lupa ngeluarin alat makan dari alat tempat cuci Padahal dari kemarin udah disuruh ngeluarin Jadinya, mereka dihukum deh dengan cara harus bersihin halaman depan rumah Di sisi lain, si ayah tuh bener-bener curiga ke mereka Kayak, menurutnya ayah tuh pasti anaknya melakukan sesuatu gitu kemarin Nah, kembali lagi Nah, itu si Greg ingin lagi hutang yang udah dijanjiin sebelumnya Jadi yaudah deh, si Roderick bakal bayar hutangnya Ternyata, dia bakal bayar hutangnya menggunakan pengetahuan dalam kehidupan orang remaja Versi dirinya Jadi, si Roderick tuh ngasih tau beberapa lifehack ke si Greg Yang dimana sebenernya tuh lifehacknya gak bener ya Contohnya kayak Greg harus pura-pura bego biar si ibu yang bakal ngerjain tugas sekolahnya Dan masih banyak lagi lifehack yang gak benernya Meskipun begitu, si Greg seneng banget bisa dapet lifehack kayak gitu dari si Roderick Roderick pun bikin kesepakatan Kalau pingin terus dapet tips lifehack lagi darinya Si Greg harus tetep rahasiain soal pesta tadi malam Dan Greg pun setuju Beberapa waktu kemudian, si Greg nyemperin si Roderick yang lagi latihan drum Ternyata disitu si Roderick dan bandnya bakal tampil di ajang lomba pencarian bakat di kota itu Ternyata si Greg juga bakal ikutan bersama si Rauli di ajang penampilan itu Menampilkan sulap Tapi si Greg sebagai asisten sulapnya si Rauli Karena disuruh mamahnya Si Roderick pun mengatakan kalau itu adalah hal yang memalukan Menjadi asisten sulap gitu kan Jadinya si Greg minta ke si Roderick buat ajarin dia cara main drum Dan yaudah deh, dia mau ngajarin si Greg Pas diajarin, ternyata si Greg punya skill main drum yang bagus Dia bisa dengan cepat memahami cara mainnya drum Tiba-tiba datenglah para anggota band si Roderick ke kamar itu dan langsung latihan band buat lomba nanti Nah disitu ada momen si ayah khawatir ke si Greg Karena si Greg mulai deket dengan si Roderick Si ayah takut kalau Greg diajarin yang gak bener sama si Roderick Terus nantinya si Greg malah dihianatin juga sama si Roderick Karena dulu si ayah juga punya kakak Nah si kakak ini hianatin si ayah Sampai bikin sakit hati si ayah tuh Jadi berantem lah mereka tuh Makanya mereka gak pernah saling kunjung ke rumah antara si ayah dan si kakak ini Tapi si ibu mencoba menenangkannya Abis itu si ayah masuk ke toilet Eh tapi si ayah kaget Karena pintu toiletnya gak bisa dikunci gitu kan Jadinya si ayah menginterogasi mereka berdua Awalnya mereka bingung mau jawab apa Tapi akhirnya si Greg bilang kalau pintu itu tiba-tiba rusak Pas si Greg mau maki juga Mungkin karena pintunya kebanting terlalu keras pas mau ditutup Si ayah pun menyerah dan menganggap alasan tadi masuk akal Padahal Maya pintunya itu udah ditukarin sama pintu kamar si Roderick Pas di awal cerita ya Kemudian disitu si mama dan ayah mau pergi lagi nih Rayain anniversary Karena sebelumnya kan gagal ya Jadi mereka mau rayain lagi Doyen banget ya Tapi kali ini Greg dan Roderick gak bakal diem di rumah Mereka bakal tinggal bersama kakeknya dulu Selama mama dan ayahnya pergi ngerayain Yang dimana ternyata si kakek tuh sekarang tinggal di panti asuhan Eh panti jompo maksudnya Yaudah deh dengan terpaksa mereka bakal tinggal bareng kakeknya itu Nah pas udah di panti itu mereka main game bareng Nah ada momen dimana si Roderick yang minum susu malah nyemburin susunya ke celana si Greg Jadi celana si Greg tuh kayak yang ngompol gitu kan Terus pas si Greg mau ganti celana Ternyata di WCnya ada si kakek Jadinya Greg harus pake WC umum di luar kamar si kakek Nah disitu si Greg ketahuan sama orang tua disana Kalau dia kayak ngompol gitu Jadi udah si Greg malu dan berusaha nutupin celananya itu Yang malah itu membuat si Greg salah masuk WC Dia malah masuk ke WC wanita Dia pun baru ngeh kalau dia masuk ke WC wanita Pas denger banyak nenek-nenek yang ngobrol disana Dia pun kaget dan mengeluarkan suaranya Dan itu membuat nenek-nenek disana kaget Karena ada suara laki-laki di WC itu Jadinya si Greg yang panik langsung udah keluar dari sana dan kabur Dia langsung dikejar-kejar oleh nenek-nenek dan satpam disana Untungnya dari kejar-kejaran itu Dia berhasil sembunyi dan gak ketahuan Dia juga berhasil balik lagi ke kamar si kakek Malamnya si Rodrik udah tidur duluan Sedangkan si Greg belum Si kakek pun bilang ke Greg Kalau dia berharap si Greg dan Rodrik bisa selalu akur selamanya Si kakek gak mau mereka jadi kayak si ayah dan kakaknya Yang kali ini gak bakal saling kunjung Bahkan saat liburan Greg pun berharap bisa begitu Besoknya Dengan syarat tidak sengaja Si Greg yang lagi megang poto-poto Rodrik yang lagi pesta waktu itu Malah menabrak si Mama Dan si Mama pun akhirnya jadi tau Kalau mereka waktu itu mengadakan pesta Pas orang tuanya lagi ngerayain re-aniversary Jadinya si Greg dihukum selama 3 minggu Gak boleh main PS Sedangkan si Rodrik dihukum selama sebulan Gak boleh ada kegiatan latihan Ben Bahkan Rodrik dilarang buat ikutan lomba bakat nanti Sedangkan si Greg boleh ikutan Jadinya Abis itu si Rodrik kecewa banget ke si Greg Karena si Greg malah udah hianatin dirinya Pokoknya kecewa deh Si Rodrik tuh Kayak udah gak percaya lagi ke si Greg Si Greg pun cuman diem aja Karena dia juga merasa bersalah Kemudian Di kamar si Greg Si Rauli lagi latihan sulap bersama Greg Ternyata disini kita bisa tau Kalau drummer dari bandnya si Rodrik tuh Udah ada penggantinya Jadi band si Rodrik bakal tetep bisa tampil Meskipun tanpa si Rodrik Tiba-tiba disana si Rodrik masuk ke kamar si Greg Dan mengatakan kalau dia nemuin buku dairinya Si Greg Greg pun kaget karena takut si Rodrik tau isinya Untungnya si Rodrik gak baca buku itu Iya dia gak baca Tapi memfoto gambar kejadian yang terjadi di panti jompo waktu itu Yang si Greg disanggang ngintip ke website cewek itu Jadinya si Rodrik mau nyebarin hal memalukan itu ke grup temennya Supaya temen si Rodrik bisa ngasih tau adiknya yang bersekolah di SMP yang sama dengan Greg Greg pun panik dan mencoba mengambil HP si Rodrik Untungnya pas HPnya lepas si Rauli menangkapnya Eh tapi dia gak sengaja mengirim foto itu ke grup temen si Rodrik Jadinya cerita kejadian Greg di panti jompo itu menyebar ke seluruh kenalan Rodrik Dan ke adiknya Besoknya si Greg pun bener-bener malu dengan itu dan gak berani masuk sekolah Eh tapi pas masuk ke sekolah Temen-temennya malah menyoraki Greg gembira bahagia Kayak kagum gitu ke si Greg Ternyata cerita yang disebarkan Rodrik itu Malah membuat orang-orang salah paham dengan ceritanya Jadi ceritanya tuh berubah Si Greg malah menyamar jadi nenek-nenek Ke permainan bingo dan memenangkan game itu Terus dapet banyak uang Tapi dia ketahuan menyamar sama si Satpam Jadinya dia dikejar-kejar tapi berhasil kabur Nah itulah cerita yang temen-temennya Greg tau Padahal kan cerita sebenernya tuh Si Greg disangka ngintip ya Terus dikejar sama nenek-nenek dan Satpam Ah tapi si Greg diem aja deh Mending gitu aja udah ceritanya Karena cerita itu bisa membuat si Greg sekarang bisa populer banget di sekolah Abis itu malam lomba bakat pun tiba Yang dimana si kakek ikut juga mau liat lomba bakat itu Nah pas mau masuk ke ruangan Si Greg ditahan dulu sama anggota bandnya si Rodrik Nah disitu si Pokalis ngasih tawaran Gimana kalau si Greg aja yang menggantikan Rodrik sebagai drummer Sedangkan si drummer cadangan ini Bakal jadi asistennya sulapnya si Rauli Karena menurut si Pokalis Ini adalah waktunya si Greg untuk bersinar Si Greg pun minta waktu buat mikir-mikir dulu Acara pun dimulai Ternyata penampilan band si Rodrik dan si Rauli itu Sama-sama ada di penghujung acara Nah singkat cerita Pokoknya semuanya udah pada tampil ya Tinggal giliran band si Rodrik ini nih Si Pokalis pun memperkenalkan bahwa drummer mereka Sekarang adalah si Greg Hal itu pun membuat si ayah dan mama kaget banget Apalagi si Rodrik yang kaget dan makin kesel ke si Greg Karena udah ngambil posisinya Tapi Greg disitu tetap nunjukin skill main drumnya Karena udah diajarin si Rodrik waktu itu Dan responnya pun positif Semua orang suka dengan drumnya si Greg Si Rodrik disitu sakit hati banget Jadinya dia keluar dari ruangan itu Si Greg yang lihat itu pun langsung merasa bersalah Karena harusnya si Rodrik yang main drumnya Jadinya dia keluar dulu deh buat nemuin si Rodrik Si Rodrik pun kesel banget si Greg udah ambil posisi sebagai drummer Tapi Greg jawab kalau itu semua Supaya si Rodrik bisa bangga ke si Greg Greg pun pinginnya akur dengan Rodrik Gak mau berantem mulu Tapi kata Rodrik ya itu normal Kalau punya saudara Pasti bakal berantem Si Greg jadi takut kalau hubungan mereka berdua Malah jadi kayak si ayah dan kakaknya Gak akur dan gak bakal pernah saling kunjung Si Rodrik pun kaget karena dia juga gak mau kayak gitu Jadinya Rodrik bilang kalau itu gak bakal terjadi Karena mereka adalah keluarga Gak apa-apa kalau mereka saling berantem Asal hubungan keluarganya gak bakal pernah putus Jadinya mereka baikan Dan si Greg menyerahkan posisi drummernya kembali ke si Rodrik Rodrik pun seneng banget Jadinya band si Rodrik itu pun memulai pertunjukannya dengan drummernya si Rodrik Si ayah dan mamah pun kaget Kenapa si Rodrik malah ngedrum gitu kan Padahalnya dia kan masih dihukum gitu Jadinya si mamah nambahin hukuman ke si Greg Karena udah ngebiarin si Rodrik main Tapi kata Greg ya gak apa-apa deh Yang penting si kakaknya bisa seneng Dan hubungan mereka baik-baik aja Si mamah dan ayah pun seneng dengerinya Karena akhirnya si Greg dan Rodrik bisa akur layaknya saudara Jadinya pas band itu mulai pertunjukannya Si mamah malah joget dong disana Mana heboh banget lagi jogetnya Sampai dibawa ke panggung tuh Pokoknya semuanya bersenang-senang Tapi meskipun heboh banget penampilan bandnya Ternyata yang menang tuh si Rowley dong Yang nampilin sulap Sedangkan band si Rodrik kabar baiknya Berkat si mamah Band itu mendapatkan banyak audiens baru Fans baru gitu ya Sampai berjuta-juta tuh audiensnya Jadi akhirnya hubungan si Greg dan Rodrik menjadi lebih akur dari sebelumnya Dan dengan begitu Film pun berakhir Oke guys Jadi itulah cerita dari Diary of a wimpy kid Rodrik Rose Gimana seru gak? Asli seru banget Jadi bener-bener menarik banget nih ceritanya Dimana ini bener-bener lebih diperlihatkan hubungan dari keluarga si Greg ini Apalagi disini juga ditambahin karakter kakeknya Makin komplit dah Terus ceritanya juga dibuat luas banget dari film pertamanya Seperti dari latar dan karakter baru Pokoknya ini jadi lebih bagus ya Oh iya Kalau ada film ketiganya sih Mungkin ceritanya bakal mengarah ke kakaknya si ayah ya Karena di film ini cuma diceritain aja Kalau si ayah itu punya kakak Tapi gak tau juga sih Oke Mungkin segitu dulu dari saya Jaga kesehatan kalian semuanya ya Dan salam film